Saya akan melanjutkan pelajaran tentang saksi Yehua, ini session yang ketujuh. Dan kita masih dalam pembahasan tentang bahayanya saksi Yehua, ini session yang kelima dan terakhir. Jadi setelah ini kita mulai masuk dalam doktrin mereka tentang Yesus dan sebagainya, masuk dalam inti. Sampai session ini sebetulnya pendahuluan. Ya, cuma bahas tokoh-tokohnya, sejarahnya, lalu bahayanya, ini semua pendahuluan. Sekarang kita sampai pada bahaya yang ketujuh, kita sudah membahas satu sampai enam ya. Nah, sekarang bahaya yang ketujuh ini adalah ini. Saksi Yehua menggunakan literatur dengan luar biasa hebatnya. Saya kira saingan mereka itu adalah gereja Advent, masih Advent hari ketujuh. Mereka juga menggunakan literatur banyak dan dua-dua sama-sama menggunakan ayat sangat banyak. Tapi Advent dibandingkan dengan saksi Yehua di dalam urusan literatur, mereka kalah. Jauh-jauhnya, tidak ada agama atau bidat lain di seluruh dunia. Saya katakan agama ya, tidak peduli agama apa ya, atau bidat lain di seluruh dunia yang bisa menandingi saksi Yehua dalam penggunaan literatur. Memang, kalau Kristen itu buku-bukunya semua yang diterbitkan seadanya orang dikeluarkan ya tentu saja lebih banyak. Tapi, dari satu aliran begitu ya, mau nandingi mereka, saya kira tidak ada. Mereka betul-betul luar biasa, nanti sudah bisa melihat sendiri dan heran bagaimana mereka bisa seperti itu. Jadi, saya pikir ini merupakan sesuatu yang perlu direnungkan oleh setiap hamba Tuhan. Saya tahu bahwa hamba Tuhan itu enggak semua punya karunia menulis ya. Tapi seperti saya, punya karunia menulis. Dan karena itu saya banyak menulis. Kalau hamba Tuhan itu hanya khotbah, maka diamati khotbahnya, ajarannya hilang semua. Ya memang kalau khotbahnya dimasukkan ke Youtube, khotbahnya bertahan. Tapi sebetulnya menonton Youtube itu sekalipun ada kelebihannya dibandingkan membaca tulisan. Tapi kalau menonton Youtube, kalau kita mau cari lagi kan sukar. Tapi kalau tulisan kita cari, itu gampang sekali. Karena itu saya menggunakan dua-dua. Spotbah saya juga dimasukkan Youtube. Tapi di sisi lain saya juga menulis. Dan menulis secara lengkap, bukan cuma intinya atau gimana tidak. Menulis secara lengkap. Sehingga nanti saya mati pun tulisan tetap bisa tersebar. Videonya masih bisa ada di Youtube dan sebagainya. Kalau semua hamba Tuhan mau meluangkan waktu untuk menulis, itu memang buang waktu banyak sebenarnya. Kalau orang cuma persiapkan khotbah, dia persiapkan bisa cuma inti sarinya saja ya. Ringkasannya. Seperti garis besarnya. Nah itu enggak butuh waktu banyak kalau membuat garis besar. Tapi kalau menulis lengkap, seperti yang saya lakukan, itu butuh waktu banyak. Tapi jadinya, ini kalau kita mau melakukan hal itu, kita punya kebenaran dan kita mau melakukan hal itu, maka setidaknya kita bisa dibandingkan dengan saksi ilmu itu, itu enggak terlalu jomplang gitu ya kalahnya ya. Nah tapi kalau semua orang kesen enggak mau, hamba Tuhan enggak mau membuat tulisan, ya repot sederhana. Ingat ya, video Youtube bagus, ada positifnya saya sudah katakan. Tapi tetap kalau sekarang video berseri, misalnya fondasi Kristen saya 30 session. Nah lalu saudara nyari, wah yang bahas ini enggak mana? Lalu sukarnya nyari-nyari. Tapi kalau dalam bentuk tulisan, tinggal cari kata-kata tentang itu ketemu. Jadi tulisan punya suatu segi positif yang tidak ada dalam video. Dan juga sebaliknya. Kan itu sebaliknya dua-dua. Yang mau cuma video, enggak mau nulis. Ini padahal punya karunia ya. Kalau enggak punya karunia saya enggak bisa ngomong. Memang enggak semua orang bisa nulis. Enggak semua orang bisa nulis secara jelas dan dimengerti orang. Nah kalau enggak punya karunia saya enggak bisa bicara. Tapi yang punya karunia harus menulis. Supaya bisa tersebar. Mati pun itu tersebar. Sekarang saudara mari kita melihat bagaimana saksi Yehua dalam urusan literatur. Dalam buku bagaimana menghadapi saksi Yehua dikatakan. Mungkin belum pernah ada gerakan keagamaan. Yang lebih memanfaatkan bahan cetakan daripada saksi Yehua. Saya setuju sekali dengan ini. Sekarang saya tunjukkan ya. Macam-macam literatur mereka. Bukan urusan banyaknya. Macamnya ini ya. Misalnya majalah nanti cuma dua. Lalu buku-buku macamnya. Ya beberapa puluh. Restor tentu lebih banyak. Tapi saya perhatikan jumlahnya nanti ya. Itu yang itu terluar biasa. Mari kita melihat. Pertama adalah majalah ya. Mereka punya dua majalah. Yang paling terkenal. Saya sudah bicarakan itu. Yang pertama adalah The World Tower. Tersenangnya Menara Pengawal. Dan ini dimulai pada tahun 1879. Dan pada saat itu judulnya adalah The Herald of the Morning. Dengan jumlah hanya 6.000 eksemplar. Hanya. 6.000 padahal sudah banyak ya. Tapi hanya 6.000 eksemplar. Tahun 1879. Hampir 100 tahun setelahnya. Yaitu tahun 1976. Dari 6.000 itu meloncat menjadi 10 juta eksemplar. Saya tidak tahu ya. Mereka kalau tidak salah keluar dua minggu sekali kalau saya tidak salah ingat. Tapi pasti tidak lebih dari sebulan sekali. Kalau tidak kurang dari sebulan sekali. Tapi saya kira sebulan dua kali. Saya kira. Dan 10 juta eksemplar itu sudah diterjemahkan atau diterbitkan dalam 79 bahasa. Nah coba bandingkan dengan buku-buku Kristen saudara. Berapa yang diterjemahkan dalam bahasa lain itu berapa? Sekarang kata-kata bukunya Calvin. Sudah diterjemahkan Calvin menulis dalam bahasa Perancis. Ada yang Latin. Nah sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Berapa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Saya pernah membaca institusi Calvin itu sebagian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak bisa mengerti apapun. Karena diterjemahannya begitu buruk. Saya tidak tahu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Perancis sendiri tentu ada karena itu aslinya. Lalu bahasa lain Jerman dan bagainya Spanyol. Saya tidak tahu. Mestinya ada. Tapi berapa terjemahan? Ini saudara tahun 1976 ya. Baruan. Sudah mencari 79 bahasa. Jadi ini menunjukkan keunggulan mereka yang luar biasa ya. Sudah jumlahnya ini luar biasa banyak. Diterjemahkan ke dalam begini banyak bahasa. Dan ini baru 1976. Dan ini naik terus. Mari kita lihat selanjutnya. Pada tahun 1985. Yang 10 juta loncat menjadi 17,8 juta eksemplar. Dan diterjemahkan juga ini meloncat jadi 106 bahasa. Kadang-kadang 76-85 ini 9 tahun sebenarnya. Lalu pada tahun 2002 mencapai lebih dari 24 juta eksemplar. Jadi 17,8 juta. 24 juta. Lalu kalau tadi 106 bahasa. Pada tahun 2002 mencapai 144 bahasa. Data terbaru dan ini sudah lama. Ingat ya bulan Maret tahun 2010. Ini 11 tahun yang lalu. Saya enggak punya data yang sekarang ini ya. Ini mencapai hampir 40 juta eksemplar. Dalam 180 bahasa. Saya coba cari Kristen, agama, apapun Islam, apa Buddha, Hindu, Katolik yang punya majalah atau buku. Yang jumlahnya penyebarannya itu sampai 40 juta. Ini tahun 2010 mungkin sekarang naik jauh lebih tinggi lagi saya enggak tahu. Itu 11 tahun yang lalu. Sekarang bisa mungkin 50-60 juta. Dan diterjemahkannya dalam 180 bahasa. Saya ingin tahu buku apa yang dari agama apa atau aliran apa yang diterjemahkan. Begitu banyak dan begitu banyak bahasa. Dan diterjemahkannya mereka. Ini matanya majalah pertama. Sekarang majalah kedua. Await atau sedalah. Pada tahun 1976 ini langsung sudah tinggi 9 juta eksemplar. Pada tahun 1985 mencapai 15,6 juta eksemplar dalam 34 bahasa. Pada tahun 2002 sudah mencapai lebih dari 21 juta eksemplar. Dan diterjemahkan atau diterbitkan dalam 87 bahasa. Data terbaru Februari 2010. Ini jadi saya menerima buku. Nah adalah ini ya. Itu ditulis. Jadi saya terima Februari 2010. Maka ditulis itu berapa juta eksemplar. Dan sebagainya itu ada datanya di sana. Mencapai 38,45 juta eksemplar dalam 82 bahasa. Nah ini mungkin salah. Karena di sini 87. Di sini 82. Ini tidak masuk akal. Jadi salah satu mesti salah. Saya tidak tahu yang mana. Eh pokoknya memang ini tetap sangat banyak. Memang tidak sebanyak yang ini. Majalah pertama sampai 180 bahasa. Ini cuma 80-an. Tetapi itu sudah luar biasa. Dan ini 38,45 juta eksemplar. Yang di sini 39,6 juta. Berarti dua majalah ini kalau di tinggal jumlah eksemplarnya sudah mepet. Hampir sama. Hanya dalam plan terjemahan yang works tower atau menawal pengawal ini lebih banyak. Tapi data yang baru sekarang 2021 saya tidak punya. Saya sudah lama tidak pernah dapat kunjungan mereka. Karena mereka ya boleh dikatakan kapok. mengunjungi saya barangkali. Dianggap tidak ada gunanya. Dianggap buang waktu. Jadi mereka tidak mengunjungi. Saya tidak dapat juga supply majalah mereka. Sehingga saya tidak tahu datanya. Tapi data lama ini saja saudara. Ini sudah sukar untuk disaingi oleh agama atau aliran manapun. Bukan sukar disaingi memang tidak ada yang menyaingi saudara. Kalau Kristen ya mungkin Alkitabnya saja yang diterjemahkan dalam banyak bahasa. Tapi buku-bukunya atau majalah Kristen apa yang diterjemahkan dalam bahasa sebanyak ini. Tidak ada tandingannya. Lalu eksemplarnya sebagainya. Tidak ada tandingannya. Dalam hal majalah agama. Kedua majalah ini menduduki ranking 1 dan ranking 2 di seluruh dunia. Dari buku Bagaimana Menghadapi Seksi Yewa halaman 8. Dan ini saya yakin memang benar. Ranking 1, ranking 2 di seluruh dunia. Padahal sudah tahu. Pada tahun ini ya. 2010 ini ya. Mereka tuh jumlahnya cuma sekitar 6 juta. Saksi ya. Tidak termasuk mengikut kebaktian. Saksi itu yang sudah keliling. Pemberitakan Injun. Jumlahnya cuma 6 juta. Sekarang ini dengarnya saya. Jumlah mereka cuma 8 juta. Bagaimana mereka bisa menyebarkan sampai 40 juta. Padahal jumlah mereka cuma 6 juta. Sekter yang sebetulnya sangat kecil. Kalau itu jumlah orang. Tapi dalam hal majalah agama mereka ranking 1, ranking 2 seluruh dunia diborong mereka. Ini betul-betul luar biasanya mereka. Menggunakan literatur. Tidak ada tandingan. Kita selesai dengan majalah. Kita sekarang lihat persoalan buku. Saudara, bukunya itu macam-macam judulnya ya. Nah saya berikan yang dalam bahasa Indonesia. Ini ada Inggris, ada Indonesia. Tapi saya berikan yang Indonesia saja. Pertama saudara, haruskah Anda percaya kepada tertunggal. Nah ini buku yang menyerang tertunggalnya kita habis-habisan ya. Dalam buku ini mereka menyerang keilahian Kristus. Ini jelas harus diserang. Kalau enggak mereka harus menerima tertunggal. Lalu doktin tertunggalnya itu juga diserang. Lalu keilahian dan kepribadian roh kudus. Mereka percaya roh kudus itu bukan Allah. Bahkan bukan pribadi. Hanya tenaga aktif Allah. Jadi baik keilahian maupun kepribadian diserang dalam buku ini. Dan diserang itu dengan argumentasi-argumentasi yang cukup hebat. Karena itu dalam buku saya ini. Saya membahas banyak bagian dari buku mereka yang satu ini. Buku ini tipis dulu ya. Cuma dalam bahasa Indonesia itu cuma sekitar 30 alaman. Ya banyak gambar-gambarnya dan berwarna-warni jadi menarik ya. Lalu saudara, dalam halaman kedua dari buku ini ada tulisan. Cetakan pertama dalam bahasa Inggris 5 juta dua. Bayangkan sudah ya. Cetakan pertama itu 5 juta dalam bahasa Inggris ya. Tidak ngomong terjemah-terjemahnya. Buku saya yang dicetak itu cuma dua pernah dicetak saya kira. Tiga pernah dicetak. Yang satu mali akhir atau dicetak berapa waktu itu. Yang satu terhentuk blessing. Yang satu buku menjawab. Moko Ginta itu ya. Dia tulis buku. Mustahil kecetak bisa menjawab. Dan saya buat buku. Siapa bilang Kristen tidak bisa menjawab. Tidak tahu saya cetak berapa? Saya cetak cuma 800 eksemplar. 800 buku. Saya tidak punya masalah. Mau saya taruh mana kalau misalnya cetak banyak. Dan kalau ini lakunya lama. Duit saya nyantau di sana. Jadi rugi tidak jadi untung. Dan sekarang saya tidak mau nyata lagi. Karena lama lakunya. Tidak punya pasar. Tidak punya. Ada orang yang minta-minta. Tapi tidak. Saya tidak mau nyata. Ambil file-nya saja. File-nya kamu bisa baca sendiri. Ambil gratis. Sekarang. Oke lah. Orang yang terkenal. Stephen Tong misalnya. Emang Stephen Tong tidak menulis buku sendiri. Khotbah-khotbah dia itu ditulis oleh orang. Dan dicotok jadi buku. Nah dia orang terkenal. Saya yakin banyak orang baca buku dia. Tapi saya mau tahu. Nyata berani nyata 5 juta kayak begini. Tidak habis-habis. Saya mati sudah. Siapa penulis yang paling populer di Indonesia atau dimanapun. Saya mau tahu ada yang berani nyata 5 juta. Cetakan pertama lakinya. Saya pernah buku saya tentang Sakyai Hua. Yang lama itu dicetakan oleh satu penerbit. Dan dia nyata cuma 3 ribu. Lama habisnya. Lalu dia nampak lagi. Buku mereka ini. Setiakan pertama 5 juta ini dalam hal kuantitas ini luar biasa banyaknya. Dan ini disebarkan. Dibagikan gratis. Lalu saudara. Buku kedua yang ingin saya soroti. Bertukar pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab. Ini boleh dikatakan merupakan textbook. Bagi mereka. Pada waktu mereka memberitakan injil. Injil mereka tentu saja. Dan karena itu buku ini juga sangat banyak saya bahas dalam buku saya ini nanti dalam pelajaran selanjutnya. Buku ini beda dengan buku pertama yang tadi cukup tipis cuma 30 halaman. Yang buku ini cuma cukup tebal. Dalam bahasa Indonesia 445 halaman. Dan pada halaman keempat dari buku ini ada tulisan edisi pertama 2 juta. Nah tadi ini 5 juta. Tapi kan 30 halaman saudara. Ini tebalnya 15 kali lipat ya hampir ya. Dan dia mencetak 2 juta. Edisi pertama itu. Buku ini sudah saya katakan seperti textbook bagi mereka. Karena disusun pertanyaan ini. Kalau kamu nginjil dapat pertanyaan ini jawabannya ini. Dapat keberatan ini jawabannya ini. Saya bikin contoh ya. Saya bacakan sedikit saja ya. Misalnya dalam halaman yang ke-14. Bagian bawah sampai halaman ke-15 ya. Bila banyak orang mengatakan saya punya agama sendiri. Nah sering orang nginjil. Saya punya agama sendiri. Nah jawabannya apa? Ini jawabannya. Selamat pagi kami mengunjungi semua keluarga di daerah ini. Dan kami mendapati bahwa kebanyakan orang sudah mempunyai agama sendiri. Pasti ada juga demikian. Tapi tidak soal agama kita. Kita dipengaruhi oleh banyak problem yang sama. Dia hidup yang tinggi. Kejahatan, penyakit. Bukankah demikian? Apakah Anda merasa bahwa ada penyelesaian yang sungguh-sungguh untuk perkara-perkara ini? Dalam kurung 2, 3, 13 dan bagainya. Jadi, saya punya agama sendiri bukan pulang. Mereka tidak pulang. Coba untuk mendesak. Dengan kata-kata seperti ini halus kan? Tidak mendesak dengan kasar. Mendesak dengan halus. Nah, orang itu bisa saja menggeri. Ada problem memang biaya itu tinggi, kejahatan, penyakit, apalagi sekarang wabah. Karena aku tidak ada penyelesaian. Dia sudah terima. Akhirnya mereka bisa masuk. Lalu selanjutnya, halaman yang ke-15. Apabila banyak orang mengatakan, saya sibuk. Ini alasan dari banyak orang. Sungkan Menorak bilang, saya sibuk. Nah, ini jawabannya. Dia memberikan 2 poin. Halo, kami mengunjungi semua orang di sekitar sini dengan berita yang penting. Anda pasti sibuk. Maka sebentar saja. Ini tak waktu sebentar saja. Ini tidak, tapi sopan. Atau jawaban kedua, selamat. Nama saya, titik-titik. Maksud kedatangan saya ialah untuk membicarakan dengan Anda. Berkat-berkat dari kajian Allah dan bagaimana kita dapat menikmatinya. Tapi saya lihat Anda sedang sibuk. Atau akan pergi. Bolehkah saya menyampaikan satu buah pikiran saja. Minta tempo satu saja. Berapa sih lamanya sih? Jadi, dalam buku ini memang banyak hal-hal seperti itu ya. Misalnya, ini halaman 249. Apa asal-usul dari ajaran api neraka? Nah, saya terlalu banyak untuk, ini agak panjang. Saya terlalu panjang untuk saya bahas. Lalu, sebelumnya, mengenai apa yang Yesus katakan tentang orang kaya dan Lazarus. Apakah Yesus mengajarkan tentang siksaan atas orang-orang jahat setelah kematian? Nah, dia berikan pembahasannya lukas 16 dan 19 dan 31. Tentang Lazarus dan orang kaya dan sebagainya. Menurut penasaran mereka tentu saja. Tidak. Tapi setidaknya mereka menjawab. Kamu tidak percayaan neraka? Kita katakan. Yesus bilang ada neraka. Ini orang kaya masuk neraka. Nah, dia punya jawabannya. Jadi, ini yang saya maksud dalam textbook. Kalau pertanyaan ini, jawabannya ini. Dan semua saksi menghafalkan textbook mereka. Kerajinan mereka dalam belajar buku-buku mereka menghafalkan sebuah ketentul. Hafal. Tidak pakai liat mereka, saudara. Pertanyaan ini. Jawabannya ini. Pertanyaan ini. Jawabannya ini. Orang kesehatan mana yang mau belajar seperti itu, saudara? Saya membuat tulisan, argumentasi dan teologi dalam pemberitakan injil. Dalam pemberitakan injil. Itu nanti ada juga. Keberatannya ini, jawabannya ini. Keberatannya ini, jawabannya ini. Tapi saya mau tahu berapa orang Kristen yang mau membaca atau nonton videonya. Dan menghafalkan sehingga betul-betul mampu untuk menginjil dan berargumentasi. Kalau sana keberatannya ini, jawabannya ini. Sana memberikan keberatannya ini. Jawabannya ini. Saksi mau. Orang kesan. Bagaimana? Kalau mereka mau, kita tidak mau. Apakah ini bukan sesuatu yang memalukan? Sekarang saya berikan buku yang ketiga. Saksi-saksi Yehua Pemerintah Kerajaan Allah. Ini adalah buku yang paling besar, paling tebal. Kalau saya tidak salah, sekitar 750 halaman. Oh iya ini, sudah saya berikan di sini ya. Nah, buku ini banyak menceritakan sejarah dari saksi-saksi Yehua. Dengan pendiri dan pemimpin-pemimpin mereka seperti Charles T. Russell, Joseph Franklin Rutherford, Nathan Homednor, dan Frederick W. Franz. Jumlah, kebenaran dari buku ini patut sangat diragukan. Dan penyorotannya sangat subjektif. Mereka menurut tentang diri mereka ya tentu semua kecap nomor satu. Dan semua dibagus-baguskan. Sebagai contoh saudara, Charles T. Russell itu yang terbukti sebetulnya ya. Bahwa hidupnya sangat bejat. Sudah saya pasti berhari. Tapi dalam buku itu digambarkan hampir-hampir seperti malaikat atau seperti Rasul Paulus. Jadi, ya saya tetap baca. Tapi tentu saja saya tidak percaya. Buku ini besar, tebal. Bahasa Indonesia 750 halaman. Dan halaman 4 ada tulisan cetakan pertama dalam bahasa Inggris. 500 ribu eksemplar. Kalau yang tadi 30 halaman itu 5 juta ya. 30 halaman ini 750 halaman. 25 kalinya. Mereka cerak setengah juta eksemplar. Memang ini tidak biasanya dibagikan. Biasanya untuk para saksi sendiri. Makanya mereka tidak catat terlalu banyak. Tapi tetap 500 ribu itu luar biasa banyak. Lalu buku selanjutnya. Sudah dapat hidup kekal dalam firdaus di bumi. Buku ini juga bersifat doktrinal. Dan menjelaskan banyak doktrin-doktrin saksi Yehuwa. Seperti diri Yesus, Alkitab, Neraka, Jiwa, Armageddon, dan sebagainya. Buku ini tebalnya 256 halaman. Dan pada halaman 4 ada kata-kata buku ini dicetak dalam 105 bahasa. Jumlah buku yang dicetak dalam semua edisi. Jadi dalam bahasa apapun ya. 52 setengah juta eksemplar. Sejak tahun 1982. Dan ini data tidak tahu kapan ini. Pada saat itu mungkin 10 tahun yang lalu. Data yang sekarang saya tidak tahu. Bayangkan 52 setengah juta eksemplar. Lalu buku selanjutnya pengetahuan yang membimbing kepada kehidupan yang abadi. Lalu buku selanjutnya lagi karena Allah itu benar adanya. Lalu kehidupan bagaimana asal mulanya. Melalui evolusi atau melalui penciptaan. Dalam hal ini mereka mungkin Setuju dengan kita. Melalui penciptaan. Mereka tidak setuju evolusi tentu saja. Tapi saya tidak tahu. Ada kesesatan apa yang dimasukkan. Saya tidak tahu-tahu. Lalu segenap Alkitab diilhamkan dan bermanfaat. Jadi secara teoretis mereka memang percaya Alkitab diilhamkan. Berarti firman Allah. Cuma ya dalam faktanya. Bukan saja tafsirannya mereka kacau balaukan. Tapi mereka ganti terjemahnya secara kurang lecer. Sudah pernah saya bahas satu terjemahan tentang Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat. Aku berkata kepadamu hari ini kau akan bersama dengan aku lantir daus. Maka terjemahkan aku berkata kepadamu hari ini. Engkau akan bersama aku lantir daus. Kalau mereka percaya Alkitab diilhamkan. Kok berani sekali terjemahkan. Tidak kalu-kaluan. Jadi ya ini cuma teoretis saja mereka percaya. Dalam taktanya mereka seringkali ngacau. Juga mereka secara teoretis mengatakan mengajar dan percaya hanya berdasarkan Alkitab. Tapi 144 ribu orang itu tak bisa tahu orangnya tahu dari Alkitab bagaimana. Mereka hanya segera percaya kepada 140 ribu orang yang mengaku sebagai orang yang dipilih. Orang terpilih. Itu berarti percaya sesuatu dari sumber dari luar Alkitab. Lalu buku selanjutnya pencarian manusiakan Allah. Lalu tokoh terbesar sepanjang masa. Membahas Yesus dan kelihatannya memuliakan Yesus. Tapi saya yakin dia memuliakan Yesus tidak cukup mulia. Karena dia tidak percaya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Hanya sebagai Allah kecil atau malaikat Mikael atau Tuhan. Lalu pertanyaan kaum muda, jawaban yang praktis. Lalu Alkitab. Berman dari Allah atau dari manusia. Lalu petunjuk sekolah peranan teokratis. Lalu perdamaian dan keamanan sejati. Dari sumber manakah? Lalu tengok. Aku menjadikan segala perkara baru. Lalu apakah Alkitab benar-benar firman Allah? Pasti mereka jatuh. Hati-hati saudara. Ada pengakuan orang, pengakuan suatu kelompok. Dan faktanya itu seringkali tidak cocok. Dan ini sangat banyak. Orang-orang sesat mengaku percaya Alkitab firman Allah. Faktanya mereka injak-injak, belum terlumat, tidak karukaran firman Allah. Mengajar tanpa firman dan sebagainya. Lalu saya lanjutkan buku selanjutnya Kalam. Siapakah gerangan dia? Kalam itu kan firman ya. Menurut Yahya atau Yohanes ya. Lalu mendengar kepada guru yang agung. Yesus mereka akui guru yang agung. Lalu kebenaran yang membimbing kepada hidup yang kekal. Lalu dari firdaus yang hilang sampai firdaus yang dipulihkan. Lalu inilah berarti hidup yang kekal. Lalu penyembuhan bangsa-bangsa sudah mendekat. Kabar kesukaan dari kerajaan ini. Dasar kepercayaan dunia baru. Hidup dalam pengharapan akan sesuatu susunan baru keadilan. Saya yakin pasti ada lebih banyak lagi ya. Hidup saya enggak tahu atau ya muncul baru lagi pasti. Karena data saya ini 10-11 tahun yang lalu. Saya enggak ngerti apakah ada lagi yang lama. Atau mungkin data saya ini lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Lupa saya menghubungkan bahkan bagian ini kapan saya enggak enak. Tapi pasti sudah sangat lama. Lebih kalau 10 tahun ya. Mungkin 20 tahun bisa. Jadi tidak up to date. Judul-judul ini pasti muncul banyak lagi yang baru. Nah sekarang saudara. Selain majalah dan buku. Mereka juga mengeluarkan traktat. Ya cuma satu halaman begitu ya. Dan macam-macam judulnya antara lain. Kehidupan dalam dunia baru yang penuh damai. Harapan bagi orang mati. Bangunlah daya tidur. Tanda kehadiran Kristus. Kehidupan dalam dunia baru yang penuh damai. Mengapa kehidupan begitu penuh problem? Mungkinkah semua orang akan saling mengasih? Nah saya berikan catatan juga ya. Saya berikan banyak ini traktat. Banyak judul buku. Saya tentu enggak mengharapkan cara menghafalkan judul bukunya ya. Tapi kalau judul majalahnya harus ya. Watchtower atau menara pengawal. Dan awake atau sedarlah. Sedarlah ya. Bukan sadarlah. Itu salah satu hafal. Karena itu yang selalu diberikan. Nah traktat dan buku saya enggak harapkan saudara menghafalkan. Tapi saya berikan disini nanti ciri khas. Jadi kalau saudara didatangi orang saudara enggak tahu. Dia saksi ikhwan dan sebagainya. Lalu mereka memberikan traktat. Atau memberikan buku. Atau memberikan majalah. Ciri khas dari semua buku, majalah maupun traktat mereka. Adalah adanya tulisan. Enggak tahu di mana mukanya, belakangnya saya enggak tahu. Biasanya kalau buku dan bagiannya di bagian awal dari buku. Bukan di covernya ya. Tapi bukan cover luar. Tapi di dalam. Mungkin halaman pertama, halaman kedua saya enggak 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 ngerti. Coba pokoknya selalu cek. Terima majalah atau terima buku. Atau traktat ya terima satu halaman. Mesti ada tulisan itu. Maka ada tulisan ini. Watchtower Bible and Track Society of New York atau Pennsylvania. Atau New York atau Pennsylvania. Tapi pokoknya Watchtower Bible and Track Society of. Ini mesti ada. Cukup perhatikan kata Watchtowernya. Bible, Alkitab, Track itu traktat. Society, masyarakat. New York, Pennsylvania. Dua kota di Amerika ya. Dan itu merupakan badan penerbit saksi-saksi hiruan. Makanya mesti ada tulisan ini. Begitu ada tulisan Watchtower. Saya sudah mesti tahu. Ini saksi hiruan. Kata Watchtower atau menara pengawal. Itu kunci utama. Jadi saya ingat baik-baik. Nama Watchtower atau menara pengawal. Yang juga merupakan nama majalah pertama mereka. Adalah nama yang harus saudara ingat sebagai satu ciri khas dari saksi hiruan. Kantor pusat saksi hiruan di Brooklyn, New York. Yang merupakan sebuah gedung yang sedikitnya bertingkat 10. Pada bagian atasnya, saya kira tulisannya itu ada satu tingkat. Mungkin tingkat paling atas itu. Guasarnya tulisannya segitu. Ada tulisan Watchtower yang ukuran sangat besar. Saya pernah nonton sebuah film. Film biasa ya, film sekular ya. Tapi syuting film itu ada di daerah ini. Dan terlihat sederah gedungnya saksi hiruan itu. Dan terlihat dengan jelas tulisan Watchtower itu besar sekali. Di bagian atas dari gedung. Jadi itu memang brand mereka. Merak mereka. Sesuatu kata yang harus sudah ingat kalau ini harus diatalkan. Watchtower. Menara pengawal. Lebih baik istilah Watchtowernya yang dihafalkan. Tapi menara pengawal juga karena majalahnya sudah terjemahan. Menara pengawal judulnya. Ingatlah nama-nama literatur mereka ini khususnya nama kedua majalahnya. Kalau buku-buku saya enggak harapkan saudara-saudara. Tapi kedua majalah ini harus. Karena itu yang selalu dibagikan. Kalau melalui ingatan saudara-saudara akan nama itu. Maka saudara sekaligus bisa mengenali orang-orangnya. Begitu saudara tahu. Saudara-saudara. Atau menara pengawal uang. Ini saksi uang. Jadi dengan langsung tahu maka saudara sedikitnya bisa waspada. Berhati-hati dalam diskusi dan sebagainya. Lalu saudara saya berikan anjuran atau lebih tepat desakan. Jangan membeli. Mereka biasanya menawarkan untuk saudara mau beli. Jangan membeli dengan alasan apapun. Kita orang timur biasanya sungkan. Atau kita kasihan. Mereka jalan jauh-jauh. Ya. Atau untuk alasan apapun yang lain. Jangan beli. Karena uangnya masuk ke organisasi mereka. Dan ini sama dengan menyumbang kepada setan. Saudara. Agama lain ataupun aliran yang sesat. Jangan sumbang satu sen pun karena sungkan kasihan atau alasan apapun. Karena dengan menyumbang ini sama dengan menyumbang setan. Dan saudara sama seperti memperluas jalan ke neraka. Lebih banyak orang bisa masuk. Dengan seumbangan saudara. Masuk neraka. Dosa saudara. Beli nyumbang. Itu dosa. Kalau kita reform. Saya reform. Saya mau nyumbang misalnya. Armenian yang injil. Betul-betul injil. Dan mereka betul-betul. Melakukan penginjilan. Ada acara penginjilan. Saya mau nyumbang. Kalau saya yakin mereka betul-betul. Melakukan penginjilan. Dan injil yang benar. Tapi kalau injil mereka itu sudah iman. Selamat karena iman plus perbuatan. Saya tidak mau nyumbang. Tidak sudi nyumbang sama sekali. Apalagi kalau selamatnya karena perbuatan saja. Agama yang lain. Dan sebagainya saya tidak sungkan apapun. Saya tolak. Saya tidak pernah mau memberi alasan apapun. Sama dengan menyumbang kepada setan. Sama dengan memperluas jalan. Memperlicim sekaligus jalan menuju neraka. Dosa sudah menyumbang mereka ya. Jangan beli. Kalau saya tidak mau beli. Biasanya mereka akan memberikan gratis kepada saudara. Nah ini sekarang hati-hati. Kalau mereka memberikan gratis. Apakah itu traktat atau majalah. Atau buku. Kalau traktat itu memang selalu gratis ya. Tapi majalah seringkali di. Ya atau diberikan. Atau kalau saudara mau beli juga boleh. Tapi buku yang bisa dicual. Tapi seringkali mereka berikan. Maka saudara. Ini yang saudara sati-hati ya. Kalau saudara memang mau belajar buku itu. Saudara harus punya pengertian yang baik. Kalau tidak saudara tersesat. Kalau saudara adalah orang yang sudah mengerti. Dan mau mempelajari. Maka hati-hati dalam meletakkan buku itu. Atau kalau saudara memang ambil buku itu. Dan saudara tidak mau mempelajarinya. Maka sebaiknya bakar saja. Atau berikan kepada orang yang memang mempelajari. Orang kesternya yang punya pengertian yang baik. Yang memang mempelajari misalnya. Berikan kepada saya misalnya. Saya terima. Saya gunakan untuk bahan referensi saya. Tapi jangan berikan kepada orang lain. Apalagi yang tidak mengerti apa-apa. Dan jangan. Jadi ini jangan memberikan kepada orang lain sembarangan ya. Juga jangan meletakkannya sembarangan di rumah saudara. Karena bisa saja literatur itu dibaca oleh anak-anak saudara. Atau pembantu saudara. Ataupun keluarga atau tamu atau siapapun. Sehingga menyesatkan mereka. Ingat dalam pembahasan yang lalu-lalu saya sudah bilang ya. Tokoh-tokohnya itu kan ada yang bertobat. Karena membaca literatur. Masuk saksi hewa karena membaca literatur. Jadi literatur mereka ini sangat berbahaya. Jangan ngerti. Jangan belajar. Kalau belajar literaturnya. Belajar melalui buku-buku saya. Dan bagian saya bahas. Bagian-bagian terbentuk. Banyak saya bahas. Maka saudara membahas literatur. Mengerti literatur mereka. Mengerti salahnya di mana. Tak usah membaca hanya literaturnya. Saya tidak tahu salahnya di mana. Saya sudah pernah katakan kan. Saya sudah lulus sekolah teologi. Dan saya baca satu literatur saksi hewa. Saya tidak tahu salahnya di mana. Sampai saya membaca satu buku yang membahas bagian itu. Dan menunjukkan kesalahannya. Dan menunjukkan kesalahannya. Baru saya tahu. Jadi ini menunjukkan bahayanya literatur mereka. Jadi hati-hati ingat namanya. Dan bagiannya supaya bisa mengenali orangnya. Dan jangan beli. Dan kalau diberi. Maka hati-hati dalam menyimpan. Kalau daripada menyesatkan orang. Ya bakar saja. Atau berikan kepada saya. Atau bagaimana. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi pokoknya literaturnya ini sangat-sangat membahayakan. Mereka punya argumentasi yang kuat dan licik. Itu yang saya tekankan. Dan karena itu literaturnya bisa sangat membahayakan. Jadi sudah ada pelajaran ini sampai di sini. Dan selanjutnya saya akan mulai membahas. Tentang ajaran mereka berkenaan dengan Yesus. Itu dalam buku saya panjang sekali. Saya tidak tahu. Saya akan bahas secara lengkap. Atau bahas secara ringkas. Saya tidak tahu. Sudah bisa memberikan usul mungkin. Kalau sudah ada nonton video ini. Berikan komentar di bagian bawah dari Youtube itu. Minta diajar lengkap atau tidak. Karena kalau lengkap itu panjang sekali sudah ya. Bisa berpuluh-puluh session. Hanya tentang Yesusnya saja. Nah nanti mesti tentang titunggal. Lalu tentang roh kudus. Itu juga banyak sekali. Jadi saya tidak tahu. Saya masih mikir-mikir. Apakah saya mau bahas lengkap. Atau comok-comok bagian tertentu yang penting. Atau bagaimana. Tuhan memberkati Sudara. Tuhan memberkati Sudara.